Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menjelaskan alasan partainya tak berhentikan wali kota Solo sekaligus kader partainya, Gibran Raka Buming Raka, usai menjadi cawapres Prabowo Subianto. Basarah menyinggung soal etika politik jika sudah berseberangan dengan partai maka publik menilai tokoh tersebut keluar. Bagi PDI Perjuangan kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan? Maka sesungguhnya dalam konteks etika politik rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDIP, kita bisa lihat dari tanggapan-tanggapan masyarakat tentang hal ini, kata Basarah di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Oktober 2023. Basarah mengatakan tanpa harus diberhentikan rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDIP. Sikap Gibran dinilai sudah berseberangan dengan partai, jadi tanpa harus diberhentikan secara resmi sebenarnya rakyat telah menganggap Mas Gibran keluar dari PDIP karena telah mengambil keputusan keluar dari dari garis politik partai yang resmi, ujar Basarah. Basarah menunggu upaya baik dari wali kota Solo tersebut setelah memutuskan sebagai cawapres Prabowo Subianto yang berbeda dengan partainya. Ia menyebut di setiap partai ada aturan mainnya, ya kita lihat bagaimana etika politik Mas Gibran, untuk namanya menunjukkan iktikat baiknya ketika dia secara resmi mengambil keputusan yang berbeda dari garis-garis politik resmi partai, yaitu mengusung Mas Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Sambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.